Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, meringkus seorang ibu rumah tangga yang berperan sebagai bandar narkoba pada Jumat siang. Pelaku YR diringkus di kediamannya di Rantepao, Toraja Utara, berawal dari adanya laporan warga terkait aktivitas pelaku. Saat diringkus, YR yang tidak mengetahui kedatangan petugas, sontak kaget karena tidak menyangka akan digrebek oleh petugas. Pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN Tanah Toraja untuk menjalani pemeriksaan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 7 paket sabu, seberat 5,05 gram siap edar, alat isap, plastik bening, dan sebuah handphone. Melakukan masih proses dalam penyidikan, yang jelasnya dia sudah menerima narkotika jenis sabu dari Palopo. Rencananya dia akan dijualkan di wilayah Toraja.